Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng Selamat menyaksikan Menteri Perhubungan Budi Karyasmadi meninjau lokasi pembangunan bandara Very Very Important Person atau VVIP Ibu Kota Nusantara yang terletak di Kecamatan Penajam, Kebupaten Penajam, Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur Menhu pendorong percepatan pembangunan bandara VVIP, baik dari sisi udara maupun sisi darat Saat ini tengah dilaksanakan proses persiapan pembangunan bandara yang merujuk pada desain runway dan terminal karya anak bangsa Dianapkan apa yang dibangun ini dapat digunakan pada saat 17 Agustus 2024 Menhu penyebut desain bandara VVIP akan menunjukkan ciri khas budaya Kalimantan Di samping itu, bandara juga akan berkonsep ramah lingkungan atau green airport serta memperhatikan sisi estetika Kementerian Perhubungan akan memberikan suatu upaya yang terbaik agar arsitektur dari sini tampak budaya dari Kalimantan Dan tidak lupa dengan konsepnya sebagai green airport Sesuai dengan peraturan Presiden No. 31 Tahun 2023 Tentang percepatan pembangunan dan pengoperasian bandara VVIP IKN Menhub bersama Menteri PWPR ditunjuk oleh Presiden RI Joko Widodo Untuk memimpin pembangunan serta pengoperasian bandara VVIP Bandara VVIP IKN akan digunakan untuk melayani kepentingan kegiatan pemerintahan di IKN Dibangun dengan luas terminal VVIP 2000 m persegi dan terminal VVIP 5000 m persegi Serta runway sepanjang 3.485 m bandara ini berjarak sekitar 25 km Dari bandara Sepinggan Balikpapan dan sekitar 107 km dari bandara Samarinda Adapun pendanaan pembangunan dan pengoperasian bandara VVIP Bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dalam kunjungan kerjanya, Menhub juga meninjau terminal tipe A Batu Ampar Balikpapan Terminal ini disiapkan sebagai hub transportasi darat dari dan menuju IKN Di samping terminal, Menhub juga menyiapkan dukungan transportasi menuju IKN dari sisi pelabuhan Hadir dalam kegiatan ini, Bupati Penajam Pasir Utara Haji Hamdan Diputi Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Thomas Um Bupati Tena Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur Riza Setiawan Direktur Pembangunan Jalan PUPR Wida Nurfaida Dan Arsitek Bandara VVIP IKN Mamo Tim LJAN Media melaporkan Pembangunan Jalan Nasional Kalimantan